selamat menikmati antara Fakultas Filsafat Unpar dan Selasar Sunaryo Artspace jadi sekarang ini bisa dinikmati juga pemandangannya selamat datang di Selasar Sunaryo Artspace lebih tepatnya kami sekarang berada di depan ruang A di bawah pohon ketapang hari ini kita membahas tema kita untuk hari ini Love as a New Basis for Religious Faith bersama saya sekarang sudah hadir dengan orang Romo saya juga Romo Thomas Christianmo yang biasa dipanggil Romo Atmo di sebelah kiri saya ini ada Romo Guntur selamat datang Romo nanti akan berada di lebih lanjut lalu di sebelah kanan saya ada Romo Leo yang nanti akan diperkenalkan oleh Romo Guntur nah baik teman-teman semua saya kira kita tidak berlama-lama untuk urusan selamat datang dan seterusnya kita sudah tahu tempatnya sudah tahu temanya juga acara apa ini maka saya akan persilahkan dulu Romo Guntur mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Romo supaya akrab dengan semua kita silahkan Romo saya sendiri Romo Yosef Kisinos Guntur bersama dengan Romo Atmo kami berkarya di Fakultas Filsafat Unpar dan juga di rumah formasi di masing-masing tempat tinggal ya seminari tinggi lah sementara Romo Atmo Imam Diocesan dari Kuskupan Bandung saya Imam Diocesan dari Kuskupan Bogor mungkin baik saya akan memperkenalkan narasumber kita Pastor Leo nama lengkapnya adalah Martua Leonardus Samosir hari ini Pastor Leo sebagai penjabat dekan terhitung sejak 1 Oktober 2023 sampai nanti 30 September 2024 ya baik Romo Guntur untuk perkenalannya terima kasih juga atas kehadirannya Romo Leo dan Romo Guntur saya kira kita bisa mulai saja bincang-bincang kita di pagi hari ini saya mau bertanya dulu dan ingin mengerti dari Romo Leo dengan segala pengalaman perjalanan panjang formasi akademis juga formasi religius tadi sebetulnya kalau mendengar tema kita Love as a new basis for religious faith itu apa yang spontan terpikir gitu Romo? ya saya membayangkan bahwa cinta itu seperti sebuah dasar suatu hal yang mendasar yang menjadi tahapan untuk ketingkat yang berikutnya dan tanpa itu rasanya orang tidak akan sampai ke tingkat yang disebut dengan religious faith begitu itu yang dibayangkan saya nah tapi itu mungkin kan lebih sebuah apa ya sebutlah itu sebuah hipotesis gitu ya yang kita mesti melihat dicek seberapa itu jalan seberapa itu benar nah lalu kalau tadi boleh dikatakan itu hipotesis gitu ya nah perjalanan sejarah hidup Romo sendiri sampai saat ini itu sebetulnya ada pengalaman pengamatan seperti apa bahwa betul loh cinta itu teh dasar gitu gimana Romo? ya mungkin saya mulai dengan pengamatan ya kalau di dalam pendidikan calon imam kita biasanya mengolah bagian dasar itu mengolah supaya orang itu menyadari bahwa dia pernah dicintai hanya dengan begitu biasanya kita bisa naik pangkat sampai kepada tingkat yang berikutnya tingkat memberi kalau orang tidak pernah sampai pada kesadaran bahwa dia dicintai biasanya dia punya kesulitan di kemudian hari ketika dia harus memberi dalam bentuk pelayanan itu sebuah hipotesis yang menurut saya masih harus dibuktikan harus dibuktikan nah gini kalau Romo Guntur gimana Romo? di seminari apakah betul itu yang terjadi ketika orang mengalami formasi religius memang harus sampai pada kesadaran saya dicintai gitu atau bagaimana? yang diamati Romo Guntur sendiri gimana Romo? iya benar ya pastur ya karena di dalam pendidikan seorang calon imam ketika ada pengalaman dicintai diperhatikan dipelihara begitu ya dirawat dijaga itu akan menjadi kepenuhan bagi si subjek tersebut ya anak-anak yang bersangkutan hingga pada suatu saatnya nanti didapati dia pernah disayangi ini pengalamannya menjadi penuh ya menjadi cukup dan punya alasan kenapa nanti kemudian hari saya harus mencintai orang lain harus memberikan diri pengorbanan dan sebagainya kalau itu yang dasar saja tidak sampai ke sana mungkin rasanya akan sulit ya menjadi pengalaman-pengalaman yang dalam pemahaman kita pengalaman yang tidak selesai itu pengalaman yang mungkin masih terus harus diperbaiki atau mungkin dikoreksi di kemudian hari nah kalau ini menjadi dasar dan betul saya kira juga saya setuju dengan dengan aneka pengalaman itu ya karena yang membentuk kita itu bagaimana juga adalah pengalaman bahwa saya dicintai hanya dengan itu lalu kita akan bisa bergerak saya mulai melihat ada pergerakan yang dari tadi disebut hipotesis mungkin ini pelan-pelan bergerak menjadi sebuah tesis tapi kalau kita lihat di yang terjadi betulan di lapangan itu kan tidak semua orang itu langsung sampai pada pengalaman itu karena seringkali pengalaman kita apalagi kalau urusannya kata cinta itu kan lalu ada macam-macam dan sepertinya mesti orang melalui tahapan tertentu untuk sampai ke sana nah sebenarnya gimana apakah orang akan langsung sampai ke situ atau memang ada awal-awal mungkin belum dapat dulu nih setelah melalui refleksi atau gimana pengalamannya Romo gimana Romo ya kalau boleh saya mengungkapkan pendapat saya saya tidak peduli siapa itu ya Victor Frankl atau siapa gitu ya kalau saya boleh membagikan yang namanya cinta saya bagi menjadi tiga tiga jenis dan nanti akan menjadi tiga tahapan jenis yang pertama jenis yang pertama itu cinta saya sebut saya saja cinta yang menerima biasanya biasanya kalau kita bisa melihat pengalaman anak-anak ya anak-anak itu selalu keinginannya dipenuhi sama orang tuanya kalau tidak dia nangis orang-orang nangis sampai keinginannya dipenuhi atau dia gelosoran di tanah tantrum suka tantrum sampai sampai keinginan dipenuhi nah ini ini sebentuk cinta yang yang masih 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 nuntut masih masih ke arah ke arah diri saya gitu ya semuanya tapi memang ya memang memang kenyataannya seperti itu dan memang ketika kita masih anak-anak kita seperti itu dan saya saya boleh menyebutnya sebagai cinta yang menerima tapi disitu saya kemudian mengalami bahwa saya itu dicintai saya diperhatikan oleh orang tua saya dan itu pengalaman yang basic ya akan sulit ketika orang tidak pernah menyadari atau mengalami bagian yang mendasar ini nantinya 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 dia cuma narik narik semuanya ke saya semuanya agak susah untuk memberi kalaupun nanti memberi nanti asimetris lebih banyak menerimanya nontotnya ke diri saya daripada memberi ke orang lain tapi tahap menerima itu harus dialami memang harus dialami menerima itu dan sadar bahwa dia dicintai begitu itu yang pertama ya nah yang kedua saya mengatakannya sebagai cinta dalam pola memberi sekaligus menerima kita kenal lah kalau bahasa latin ada peribahasa do uddes begitu ya saya memberi supaya menerima dari kamu gitu ya supaya kamu memberi gitu kan nah ini ada pola pola pertukaran pola barter pola dagang dan sadar atau tidak sadar kebanyakan orang mungkin juga saya masih disitu ya kemungkinan orang itu tidak sadar bahwa kita berada dalam pola seperti ini kalau saya menerima maka entah dalam bentuk apapun sorry kalau kebalik kalau saya memberi maka saya mengharapkan nanti akan mendapatkan apapun dalam bentuk apapun itu masih pola pola memberi dan menerima itu cinta dalam tahapan yang kedua nah yang kalau kita misalnya ada ada ayat di kitab suci perjanjian baru yang mengatakan kalau kamu memberi jangan sampai tangan kirimu tahu sebetulnya itu adalah semacam peringatan peringatan bahwa kebanyakan orang normalnya masih dalam pola memberi dengan harapan untuk menerima sesuatu itu itu yang tahapan yang kedua nah yang tahapan yang ketiga adalah cinta yang kita kenal sebagai cinta yang tanpa pamrih ya menurut saya ini sebetulnya sejenis cinta yang ditarik oleh agama ketahapan yang lebih tinggi tidak lagi hanya menerima tidak lagi hanya memberi tapi mengharapin menerima tetapi ditarik ke tingkat yang paling tinggi hanya memberi cinta yang tanpa pamrih tanpa mengharapkan apapun dari mereka yang kita cintai itu tahapan yang ketiga kalau kita menyebutnya dalam kristianitas cinta tanpa syarat ya memberikan apapun memberikan perhatian apapun yang diperlukan oleh orang-orang lain tanpa mengharapkan apa dari orang lain tanpa mengharapkan apa-apa itu cinta yang tanpa syarat yang ditawarkan oleh oke kita bicara tentang Yesus Kristus ya Yesus yang almasih dalam kristianitas nah jadi menurut saya agama kristian nampaknya hendak menarik ke sini menolak semua jenis cinta yang hanya dalam pola memberi dan menerima atau bahkan hanya menerima dan menarik semuanya kepada diri sendiri itu ada tiga jenis cinta yang seperti itu mungkin yang ketiga itu yang seringkali dengan bahasa populer mungkin ya Romogundur itu yang kita kenal sebagai agape 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 sendiri dalam bahasa Yunani sebenarnya lebih berkonotasi seperti apa sebenarnya iya lebih berkonotasi pada Allah yang mencintai ciptaannya begitu Allah yang mencintai manusia dan kita kan nanti bisa melihat secara jelas bahwa sekalipun Allah tahu manusia ini akan jatuh ke dalam dosa begitu ya katakan akan mungkin bisa melawan tidak setia pada dia tapi dia tetap diciptakan tetap dicintai karena memang penciptaan berangkat dari cinta dulu Allah yang mencintai lahirlah manusia ini nah bentuk agape agape seperti ini memang adalah kondisi dimana Allah mencintai manusia bahkan mungkin benar-benar lepas begitu ya nothing tulus lah kurang lebih kadang saya itu mikir salah satu anugerah yang paling besar yang diberikan Tuhan kepada kita itu kan soal kita diberi kehendak bebas jadi bayangan saya kurang cinta apa lagi Tuhan pada manusia sampai-sampai ketika menciptakan itu juga diberi bonus untuk melawan dia ini kan kok bisa kalau kita membuat barang kalau kita membuat software kita akan berusaha supaya software itu menurut sepenuhnya pada kita motor kelakuannya seperti apa akselerasinya seperti apa atau komputer programnya seperti apa tapi yang namanya Tuhan itu tadi ketika dia membuat manusia itu memberi kesempatan untuk kamu itu boleh melawan saya saya pikir ini gambaran agape yang luar biasa gitu ya nah mungkin ada apa ya mungkin Romo Leo bisa memberikan ada kisah tertentu yang menyatakan agape yang semacam itu kamu itu sudah tak kasih software dan dengan softwaremu itu mungkin kamu melawan saya and yet itu tetap dilakukan gitu mungkin ada ilustrasi itu atau gimana Romo dalam tradisi kristianitas dalam tradisi kristologi atau tradisi biblis atau apapun itu Romo gimana salah satu kisah perumpamaan yang paling paling mengesankan buat saya yang bisa menggambarkan cinta agape seperti ini adalah Injilukas bab 15 judulnya sih anak yang hilang tapi kalau saya boleh menggantinya mungkin saya akan menggantinya bapak yang maha pengasih iya ya benar ya sebetulnya intinya bukan hanya anak yang hilang tapi bapak yang luar biasa memberikan dirinya mengasih yang lain itu mungkin bisa cerita sedikit sekilas ceritanya itu ceritanya pasti sudah kita kenal tapi saya pikir saya akan mencoba untuk menyetirnya sambil memberikan interpretasi atas beberapa ayat sekaligus gitu ya kan ceritanya itu kan ada ada seorang anak anak bungsu nih anak bungsu ngomong ke bapaknya pak berikan dong warisan warisan yang nanti akan diberikan ke saya bagian saya gitu ya ada kurang ajar ya masih hidup udah minta warisan bagian warisannya dapet tuh bapaknya ngasih aja warisannya dia dapet banyak tuh duitnya banyak dan dia pergi dari keluarga pergi ke negeri asing entah kemana gitu ya disana dia foya-foya foya-foya dengan bahkan di di kitab suci di kasar ya main pelacur segala macem gitu ya habis tuh duit tuh dan negeri itu kelaparan negeri asing itu lalu dia tidak punya apa-apa lalu dia cari kerja dapet kerjaan suruh jaga babi dibayangkan orang Yahudi itu tidak bagi orang Yahudi babi itu binatang haram ya tidak makan babi juga ya dia kerja di orang yang pelihara babi itu orang asing itu sebetulnya sudah perendahan ya itu perendahan ya itu yang pertama yang kedua dia kelaparan dan dia ingin makan ampas makanan babi sudah babi ini hanya sisanya dari babi yang babi sendiri tidak makan ya itu dua kali perendahan dan lalu di saat seperti itulah dia kemudian ingat kembali ke rumah bapaknya dia bilang begini di tempat bapakku para pelayan itu tidak pernah kelaparan saya disini anaknya mau makan makanan babi aja gak dikasih gitu ya lalu dia pikir kalau begitu mendingan saya pulang kepada bapak saya mau pulang lalu dia mereka-reka nanti bahasanya bagaimana ya supaya saya bisa diterima diterima kembali oleh bapak saya bapak saya bersalah saya begini saya begitu oke ya kurang ajarnya berarti banyak ya kurang ajar minta warisan lalu dia pergi meninggalkan tanggung jawab pergi dari keluarga lalu dia mau balik kepada bapaknya supaya bisa makan berajar sekali ya tiga kurang ajarnya nah dia pulang pulang gitu terus bapaknya lihat dari jauh lalu apa yang direka-reka tadi kalimat-kalimat yang dibagus-bagusin untuk memberikan alasan kenapa dia pulang ke bapaknya itu rupanya tidak laku lagi bapaknya datang memeluk dia nyuruh pelayan mengganti bajunya ngasih cincin lalu bikin pesta untuk saya itu adalah cinta agape yang tanpa syarat yang melebihi segalanya si bapak itu hanya memberi tanpa memperhitungkan apa yang pernah dia terima dari anaknya normalnya kan kalau anaknya pernah begitu maka dia akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan anaknya terhadap dia normalnya begitu ya tapi itu adalah gambaran cinta agape yang berada di tahapan yang paling tinggi begitu itu berarti melampaui apa yang menjadi perhitungan kita ya kadang-kadang dan seringkali susahnya kan apakah yang seperti itu tidak melanggar keadilan macam gitu loh ya benar tapi ya gitulah kalau kalau dari perspektif tekstual sendiri Romo Guntur sebagai orang teologi Biblis sebenarnya ada ada seberapa kuat pesan agapik dalam kisah anak yang hilang itu sebenarnya Romo iya untuk yang kisah ini memang setelahnya ada anak sulungnya ya pastur ya yang dia marah ngambek mungkin tantrum dalam bahasa yang pertama tadi itu ya ini bagus ini dua anak ini yang pertama satu masih di tahap yang pertama ya tantruman misalnya hanya mau menerima dia tidak mau masuk begitu letak posisi cinta sebagai agape ini ya dengan sifat yang ilahi ini itu muncul dari kita membayangkan dan kita tahu seringkali kita melihat bahwa disebut anak yang hilang dan segera kita akan menuduh anak bungsu yang hilang dan segalanya ya menghabiskan segalanya tetapi menarik bahwa dalam teks di dalam kitab suci ketika ditanya itu judulnya memang hanya perumpamaan tentang anak yang hilang anak yang mana yang hilang oh ternyata dua-duanya hilang ya anak yang sulung dan anak yang bungsu letaknya ada dimana cinta itu yang agape bapak ini mencintai anak yang sulung dan yang bungsu karena di teks ditulis dua kali dia keluar pertama dia keluar yang pertama menjemput anak yang bungsu dilihatnya dari jauh si bapaknya itu si bapaknya kepada anak bungsu ini pasangkan cincin pakaikan jubah dan pakaikan sendal kita potong lembu dan menarik anak yang sulung datang dia tidak mau masuk ya di luar kenapa itu ribut-ribut ada pesta adikmu pulang begitu apa yang dilakukan bapaknya dua kali dia keluar lagi menjemput anak yang sulung ini sangat berkaitan juga dengan pesan pos Francisus ya mungkin kita itu manusia didapati cinta agape itu seperti ini ini kita lelah untuk menerima cinta dari Allah tapi Allah tidak pernah lelah untuk mencintai manusia nah itu mungkin kondisi seperti itu yang bisa dijadikan sebagai dasar cinta Allah yang agapeik tadi begitu memang ini menarik ini tadi kalau Romo Gendur cerita jadi ada ada yang berkelindan diantara kalau tadi Romo menyebut kategorinya yang satu menerima saja yang satu memberi dan menerima dalam arti transaksional sementara yang bapak itu agapeik lalu ketiganya itu ada dalam satu adegan benar sekali si anak bungsu ada di arah yang menerima saja tapi ketika mulai kelaparan lalu mulai berpikir do uddes kalau saya balik saya mungkin jadi pegawainya bapak saja tidak apa-apalah yang penting bisa makan transaksional disini sementara rupanya si sulung juga berkelindan melulu diantara menerima dan memberi menerima saja atau menerima dan memberi saja tapi tidak sampai pada apa yang kemudian ya memang memberi itu tidak kemudian harus berhitung nah oke kalau kita kembali ke tema kita hari ini soal bagaimana itu dijalankan dalam praktek hidup keagamaan gitu ya kita mesti kembali ke Romoleo ini kan tadi kita berbicara dari pengalaman-pengalaman yang konkret yang dialami dari dunia kita sebagai sebagai imam sebagai Romo dengan masa formasi religius yang sedemikian panjang dan sekarang berkarya nah sekarang kalau kita balikin ke tema dalam konteks hidup religius hidup beragama itu kategori yang tadi Romo sampaikan juga kita pertajam dengan kisah anak yang hilang dari Lukas 15 jadinya seperti apa Romo kan kita temanya itu ini dasar untuk hidup religius nah tadi kita ngomong soal pengalaman yang konkret dan memang agama berangkat dari situ nah sekarang kalau kita balikin ke situ nah jadinya kayak apa ini Romo saya kembali ke tadi ya ketiga tahapan atau ketiga jenis yang menurut saya menjadi sebuah tahapan jenis cinta tadi kalau orang tidak merasa dicintai maka akan susah untuk naik kelas kalaupun naik kelas nanti memberi dan menerima dalam bentuk simetri nah kalau kita tidak sampai ke tahapan ini yang kedua pun kita nanti agak susah untuk naik ke atas tahapan itu mesti dilalui dilalui cuma memang tahapan yang kedua walau memberi dan menerima yang transaksional tadi harus segera diatasi dan itu adalah tugas agama untuk menarik dari tingkat kedua ke tingkat yang lebih tinggi pertanyaan saya yang sekaligus menjadi sebuah pernyataan begini bukankah agama kristiani atau mungkin agama apapun pada dasarnya adalah relasi agar baik sebetulnya relasi agar baik dengan Allah atau apapun namanya dia yang maha tinggi tapi sekaligus relasi agar baik dengan dia yang maha tinggi mendasari relasi agar baik saya dengan sesama saya karena itu dalam kristianitas ditanya kalau ditanya hukum terutama itu apa sih hukum terutama adalah kasihlah alamu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesama manusia seperti kamu mencinta dirimu sendiri dua hal tapi sebetulnya satu hal dengan dua dimensi nah yang lain-lain kalau agama-agama itu ada-ada aturan ajaran atau apapun sebutnya adalah sarana untuk bisa masuk sana jadi sekali lagi ini yang disadari naik dan naik lagi begitu saya kira ini menjadi tugas berat agama sebenarnya ya karena akan jauh lebih mudah kalau kita mengusung urusan aturan itu akan lebih mudah lalu bisa dihitung dengan jelas apa aturannya kamu melanggar berapa lalu pakai checklist gitu ya dan mungkin tidak sedikit orang yang terjebak pada pada titik itu sedangkan sebetulnya agama mesti membantu orang untuk melampaui tahap itu yang memang dibutuhkan kita butuh aturan kita butuh kejelasan dalam tata aturan gitu itu saya kira tawaran yang bagus bahwa memang itu tugas agama untuk menarik ke arah sana nah kalau dari mengguntur sebenarnya gimana apakah dari perspektif Biblis atau apa seberapa jalan proses itu dalam perkembangan kesadaran religius Biblis gitu saya akan kembali lagi ke kisah anak yang hilang itu tadi ya satu satu bagian yang mungkin kita luput ya apa yang dikatakan anak sulung kepada Bapak ketika dia disuruh masuk baru saja anak Bapak itu dia menyebutnya anak Bapak ya harusnya kan dia sebut adik saya ya adik saya hemat saya bahwa cinta agapeik yang Tuhan berikan kepada manusia yang dibawa oleh agama diajarkan oleh setiap agama itu mampu mengubah relasi manusia menjadi relasi agapeik juga begitu harusnya kan dia sebut adik saya artinya pengalaman dicintai dan diajak oleh Bapaknya untuk berpesta dengan adiknya mampu mengubah si kakak sulung ini jangan lagi sebut itu adalah anak Bapak sebut adik saya saudara ya bahwa kita punya relasi brother gitu relasi sisterhood brotherhood relasi saudara-saudari umat manusia sedunia begitu lah berarti cinta agapeik ini yang ditawarkan agama menuntun manusia bahwa pengalaman dicintai secara agapeik itu menjadikan sesamanya apapun agamanya itu adalah saudara begitu jadi memang tepat yang apa dikatakan Pastor Leo ya bahwa agama itu ya sarana kurang lebih menuntun manusia pada kesadaran akan iman yang religius itu justru akan menyatukan semuanya kurang lebih begitu Pastor saya kira menarik sekali ini aneka pembicaraan kita dan saya langsung memikirkan banyak sekali hal yang terkait dengan tema tema cinta yang memang selalu bisa dieksplorasi lebih jauh dari sisi filosofis hari ini secara khusus kita berbicara dari sisi teologis dan tempat kita berdiri tentu kristianitas walaupun kita menemukan titik-titik yang sangat universal gitu ya saya kira teman-teman sekalian saya kira diskusi kita masih akan menarik dan bisa dilanjutkan terus tapi seperti biasa kita terbatas oleh waktu gitu ya maka saya akan meminta sejenak kepada narasumber kita Romoleo untuk menyampaikan sekali lagi mungkin satu dua hal yang betul bisa mengikat kita dan bisa dibawa untuk seterusnya direnungkan lebih lanjut untuk teman-teman sekalian yang menyimak obrolan kita ini gitu gimana Romo kira-kira sebagai satu dua hal yang betul ini loh gitu maka gak Romo ya saya akan memberikan closing statement tapi sebetulnya saya hanya mengulang bagian terakhir dari pernyataan saya tadi ya begini bagi kristianitas hukum yang paling utama adalah mencintai Allah dengan segenap hati dan dengan akal budi segenap akal budi lalu yang kedua adalah mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri satu cinta yang punya dua dimensi dan itu dimulai dengan kesadaran bahwa saya dicintai oke baik terima kasih Romo baik teman-teman sekalian saya kira itu yang bisa kami tampilkan dalam dinamika obrolan sekali lagi terima kasih untuk Romo Leo terima kasih untuk Romo Guntur mungkin kita bisa berlanjut dengan aneka dialog yang off air yang tidak direkam untuk teman-teman sekalian yang mengikuti dialog kami ini yang kami sampaikan dalam sesi keempat dari rangkaian ECF kali ini silahkan menyimak di rangkaian-rangkaian berikutnya di sesi kelima dan seterusnya terima kasih sampai jumpa ya terima kasih terima kasih terima kasih Romo Pak Sir Leo terima kasih